Pegang doa Tapi kasihan dia no kasihan Nggak kan ini Oh no kasihan Ini mau ngasih makan kan? Iya tapi oh no dia masih alive Dia belum mati oh no Karena dia tuh bisa makan apapun Apa-apa dimakan Kenapa? Tiba-tiba dia lihat saya kayak Di mata Hai guys, selamat datang kembali di vlog kondia Sama saya Jen dan Tarzen Daus Kamu nggak mau Tarzen Gender Tarzen lebih cocok Karena Daus hari ini kita ada di tempat spesial Dimana ini? Namanya Aviari Siapa yang punya itu? Siapa itu yang punya? Irfan Hakim Ini kompleks rumah tapi keren banget Ada kebun binatang ya Iya ada rumah, ada kebun binatang Itu kita jarang lihat kayak gitu ya di Indonesia ya? Daripada kita kepanas-panasan sini Masih mending kita buru lihat Kayaknya seru banget nih Okay, let's go Okay, let's go Oh 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 Awal pembuatannya ini sekitar tahun lalu, bulan September, tengah 13 September kalau sudah salah. Jadi kami mendatangkan berbagai macam burung dari berbagai macam daerah juga, ada dari Pulau Jawa, ada dari Pulau Sumatera, dan dari berbagai macam daerah lainnya. Awalnya bisa terbentuk seperti ini, jadi airpan itu terinspirasi untuk melestarikan burung-burung yang ada di alam yang sekiranya hampir punah itu airpan pengen membantu untuk masakannya. Untuk tanaman-tanaman di sini seperti pohon-pohon, jadi kita dari tim aviari mendatangkan dari berbagai macam pulau. Tiffen, ini sudah ketemu sama Kang Ivan. Halo Tiffen, salam kenal aviari-nya ini. Tiffen dari mana soalnya? Saya dari Prancis. Prancis, Indonesia lancar banget ya? Makasih. Lancar, sudah lama dia di Indonesia. Kok lu tidak bisa bahasa Prancis? Bisa, tadi di mobil saya ajarin sedikit tapi dia sudah lupa ya. Oh iya? Coba-coba apa? Yang furmi tadi, yang kalau kaki sudut. Apa artinya? Furmi. Furmi bukannya buat gue gitu ya? Oke, ayo-ayo. Masuk ini dia di Hakim Saviari. Jadi di sini itu kita bikin miniatur hutan. Jadi bikin habituasi gitu. Jadi ke depannya kita itu mau melepaskan burung-burung dikembalikan ke alam lagi. Jadi di sini ada banyak burung-burung yang sudah bertelur, kemudian menetas. Dan tidak hanya burung, di sini juga ada ikan-ikanan juga. Nah, gitu. Coba duduk-duduk. Nah, kayak di sini itu setiap pagi gue di sini duduk menikmati udara pagi, cahaya, matahari gitu. Terus mendengarkan kicauan burung, interaksi dengan burung gitu. Coba, Tiffany coba. Nih, halo. 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 Nih, kamu takut ini nggak? Nggak. Oke. Tuh. Oh iya, nggak nggak. Nih, langsung ambil. Coba. Jangan di sini, di situ aja di situ, nanti pegang. Pegang aja, pegang. Pegang gitu. Nah, ke arah situ tuh. Nanti yang pada nyamperin. Oh. Gak bisa. Ini nggak bisa nih. Apakah semua burung di sini jenak-jenak? Hampir semuanya. Hampir semuanya mereka terbiasa dengan manusia tuh. Halo. Cepan, kamu takut nggak ini Cepan? Saya nggak. Cepan, coba pegang. Hahaha. Nih, nggak ngigitin nih. Nih, kan? Nih, kayak gitu ya. Nih, ini. Aduh, diambil. Iya, nggak lapar ya. Kang, untuk koleksinya nih, kalau burung buat dari mana aja nih? Bisa dari manapun ini. Banyaknya sih asli Indonesia. Tapi ada beberapa juga dari Afrika gitu. Tapi rata-rata semuanya dari Indonesia. Dan semuanya juga sepasang-sepasang gitu. Wih, ini bagus. Oke. Kamu nggak takut sih, Cepan? Hanya-hanya saya. Tuh. Oke, makan-makan. Sini makan. Ah, itu buruk apa? Burung. Burung. Bukan buruk. Kalau buruk jelek. Burung koneksi yang... Ya, koneksi burung. Burung. Ini burung apa? Ini Beo. Ini Beo. Dan ini usianya masih muda. Jadi Beo ini termasuk jalak-jalakan juga. Dan ini Beo itu bisa ngomong seperti manusia. Coba ajarin dong pakai bahasa Perancis dong. Bonjour. 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 Nanti dia bilang ya? Iya. Bonjour. 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 Halo, halo. Jelek. Tuh, bisa ya? Bagus banget kan? Iya, dan dia ada pasangannya juga. Oke. Ayo, kamu harus cobain ini. Ayo. Berani nggak? Enggak tahu. Pegang gitu doang. Enggak tahu. Gini, gini. Pegang. Tuh, langsung. Ini terdata sendiri tuh. Pegang doang. Kasihan dia, no. Kasihan. Enggak tahu. Ini mau ngasih makan kan? Iya, tapi dia masih alive. Dia belum mati. Iya, tapi. Tapi memang kan ini ekosistem seperti itu. Iya, tapi. Iya. Nih, coba. Ya, oke. Oke. Itu kirik-kirik senja. Ini dari Indonesia juga ada. Gitu. Aduh, aduh. Ini buru migrasi akan nggak? Sini, sini, sini. Ini kenalin. Ini namanya Kang Pio. Kang Pio ini keeper di sini. Kirik-kirik senja itu asli Indonesia. Ini kirik-kirik senja itu asli Indonesia, terus dia pesebarannya di Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa. Iya, ini jadi kirik-kirik senja, ada kirik-kirik laut juga. Oh iya, kalau di sini harus siap kena pup hewan ya. Oh, no. Oke, kita keliling lagi ya. Keliling lagi. Oke, yuk keliling lagi yuk. Makasih Kang Pio. Di sini, jadi selain burung, ada juga kura-kura. Ini Aldabra, yuk berdiri. Ini dari Sumatera, apa nih Kang? Aldabra. Aldabra. Wow. Nah, keren ya. Oh ini bisa. Besar banget. Iya. Ini, coba. Wah, sewarna sama kulit kamu ya. Aldabra ini dari mana Kang? Ini Aldabra itu dari Afrika. Aldabra, gitu. Ini setelah Galapagos, Aldabra. Terus ada juga sulcatas, sebas tanah. Itu yang lainnya juga, tuh. Oh, ada yang warna beda? Iya, itu jenis beda juga, itu sulcata. Ini Aldabra. Kalau tortoise bahasa Indonesia apa? Tortoise, kura-kura. Kura-kura. Dalam perahu, pura-pura, tidak tahu. Ini bersama-sama. Inginkan, inginkan. Aku maaf. Kalau untuk perawatannya gimana? Eh, beratnya berapa? Coba aja bang, Kat. Coba tipen. Kalau yang ini? Coba, coba yang itu. Coba, coba yang itu juga. Yang kecil dulu, angkat. Wow. Mungkin 20, kan? Iya, lumayan. Ini bisa 70-80. Coba lo angkat. Ini umurnya udah 20 tahun yang lebih. Udah 20 tahun. Dan ini bisa 100 tahun lebih juga usianya. Kalau tertan bisa sampai umur berapa? Tergantung. Kalau dia sakit-sakitan bisa tetan mat. Tapi ini bisa lama usianya. Bisa 100 tahun lebih. Kalau untuk perawatannya gimana, Kang? Ini kan biasa di Afrika. Betul. Sekarang ada di Indonesia ini gimana? Kalau ini, kalau Aldabra itu penasaran tuh. Kalau Aldabra ini, sukanya udara sejuk. Tapi kalau Sulcatar, disana udaranya harus agak sedikit panas. Jadi kena matahari banyak gitu. Ini kasih makannya ya sayur-sayuran. Gitu, tuh. Apa mereka renang? Mereka renang? Mereka berendam saja. Jadi ini tuh adalah kura-kura darat. Tapi mereka bisa, sangat suka berendam. Gitu. Ini bukan yang bisa di dalam air, kan? Bukan, bukan, bukan. Iya, gitu. Lanjut, yuk. Ini konsepnya kayak bener-bener alam bebas. Betul, ini jadi dibikin alami sekali. Ada air terjunya. Iya. Kamu mau mandi di situ Tibet. Oh iya, bagus, kan? Bagus. Bagus, kan? Bagus. Bagus, kan? Bagus, kan? Bagus, kan? Bagus, kan? Bagus, kan? Duh, ya. Basah, basah, basah. Kalian tuh pacaran, ya? Enggak lah. Partner kerja, kan? Oh, peras. Awalnya partner kerja, lama-lama juga cintar lokasi. Dari kapan bikin tempat kayak gini? Ini prosesnya, pembuatannya satu tahun. Satu tahun. Pembuatannya satu tahun. Ini baru jadi tanggal 30 Oktober kemarin. Itu semua hewan sih ada berapa spesies di lukang? Kurang lebih di sini ada 100 spesies lebih, dan masing-masing satu pasang. Bagus, ya? Iya. Oh, ini apa? Itu burung puyuh, itu. Ini yang telur kecil, kan? Iya, betul. Terusukin buat makan bubur. Iya, buyung-buyuh. Ini ada di sini juga. Jadi ini nanti akan dilepaskan juga. Jadi kalau binatang masuk ke sini, nggak bisa langsung lepas. Bisa dibikin santai dulu. Biar buat mensesuaikan. Betul, habituasi namanya. Tapi mereka agak berantem, apa? Berantem. Bisa fight gitu. Bisa juga. Jadi mereka ada beberapa saling serang. Kan ini alami. Alami aja emang seperti itu, kan? Kecuali kalau di kandang kecil-kecil, mereka ya aman. Tapi kalau di sini mereka harus survive. Tuh, lucu tuh. Ini buat nih. Amis tuh. Warna-nya bagus ya. Iya. Dikabut pas lihat muka kamu. Oh, yang ini yang albino. Nah, ini lihat deh. Ini kebetulan nih. Ini normal. Ini albino. Ini sama-sama jalak. Iya, jalak bo. Nah, itu yang normalnya. Ini albino. Ini pasangan? Adik kakak. Adik kakak. Tapi itu normalnya. Ini albino. Albino dia bisa lihat atau? Albino bisa lihat, tapi agak tidak terlalu sebagus. Kalau yang normal. Nah, itu tuh kacar lahir di sini tuh. Tapi itu kacar 01 kan? Ada sarangnya di sana. Nah, ini kok ini burung ini nih. Ini gagang bayam. Kalau itu kayak telur. Apanya, burung bertelur apa? Buat sarangnya disediain apa? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin kayak alam ini. Di sini nih. Di sini ada sarang. Coba kita lihat ya. Ini sarangnya disitu. Kita pasang kamera nih. Ada telurnya tuh. Oh, bisa. Monitor ya. Ini ada telurnya tuh. Ini sudah di dalam. Di situ tuh. Ini kamera disitu. Jadi ibunya lagi cari makan. Oh, iya. Lo lihat yuk. Di sini ada sarang burung. Kameranya nih. Ini hasilnya tuh. Oh, iya. Di sini banyak banget sarang-sarang burung. Tapi nggak dibantu pakai hot stuff. Biasanya kalau telur mau... Oh, iya. Pak pakai inkubator. Iya, inkubator. Kalau ini alami. Jadi natural. Jadi si ibunya mengerami. Kalau bahasa transisnya mengerami apa? Saya nggak paham bahasa Indonesia. Bertelur. Kan telur. Terus di... 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 Di hangatkan. Kuvee. Kuvee. Hah? Kuvee. 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 Oh, iya. Itu mah sebelumnya. Abis itu baru. Ya, yang duduk ber... Nah itu. Api hari ini kan dari... Sekian banyak kayak burung. Terus ada kura-kura. Iya. Dari ada binatang lain kayak ikan apa. Ini sebenarnya... Dikhususkan buat apa nih kan? Api hari ini tempatnya. Jadi ini untuk pelestarian alam. Jadi untuk mengembang biakan hewan-hewan yang di alamnya itu sudah hampir tidak ditemukan. Karena banyak perburuan liar dan ditangkap-tangkepin. Nah, di sini justru dibalik kita pelihara, kita kembang biakan nanti tahun depan lah insya Allah berdoa lepas-lepaskan di alam. Gitu. Jadi dikembalikan ke alam lagi gitu. Jadi ini untuk pengembalian ini, ini kayak tuh tuh liat, secara alam itu mereka tuh mandi. Bagus ya. Jadi mereka tuh harus hidup mandiri. Jadi kalau misal di kandang kan mereka tuh mandi, dipandiin, disemprotin, makan, dikasih makan, minum, kasih minum. Kalau di sini mereka harus mandiri. Ya. Oh ya, di sini nih lihat ya. Ada jalak Bali tuh. Ada jalak Bali ada empat, di sini ada tiga di antaranya. Ini kan hewan sudah dilindungi di Indonesia. Tuh, gacer banget. Nah, ini berharap mudah-mudahan mereka juga bisa berkembang biak. Di sini gitu. Kalau untuk pelepasan dari habitatnya itu diperluin waktu atau proses gimana tuh? Jadi gini, beberapa burung pas datang ke sini itu sampai mereka nggak bisa terbang. Karena dari kecil sudah dikurung. Jadi mereka sudah tidak pernah terbang seumur hidupnya. Pas lagi lepas itu mereka yang kesusahan terbang. Tapi di sini lama-lama ini mereka bisa terbang. Jadi kita mengembalikan sifat alamiah mereka juga. Jadi gimana mereka mencari makan. Gimana mereka bertahan hidup. Gimana mereka juga harus bersaing dengan burung-burung yang lainnya gitu. Jadi kalau tadi tanya ada yang berantem? Ada pasti. Ada korbannya beberapa. Tapi kan kita bisa mengawasi gitu. Gitu. Tapi mereka nggak pergi ke mana-mana kayak tin ini di sini. Nah itu herannya. Jadi mereka itu punya blok-blok tempat tingkat sendiri. Dan mereka bikin sendiri. Jadi ketika ada burung baru masuk. Itu harus diawasi sekali. Karena mereka bisa diserang sama burung-burung yang lama. Gitu. Jadi kayak ini ngumpul-ngumpul sini. Tapi itu juga. Mereka pindah ke sana gitu. Apalagi kalau malam. Jadi kalau pagi mereka tuh. Pagi mereka tuh berebut makanan. Kalau malam mereka sore berebut tempat tidur. Itu bisa berantem. Di atas kan? Di atas. Ada yang di semak-semak juga. Di bawah juga ada gitu. Gitu. Seru ya? Seru banget. Bener-bener gokil. Hebat. Gokil. Nah ini burung-burung yang belum dilepaskan. Jadi kalau burung baru datang tuh. Disimpan ini dulu. Supaya mengenal situasinya. Terus burung-burung yang lainnya juga sudah. Berkenalan dengan mereka gitu. Jadi. Walaupun nanti ada berantem. Berantem perkenalan aja. Gitu. Nah. Wow. Di rumah pohon ini kita bisa. Melihat dengan view yang berbeda lagi. Kayak di sini. Duduk melihat ke bawah gitu tuh. Disitu. Kelihatan kan ada stingray dan lain-lain. Tuh. Ada ikan. Ada ikan pari tuh. Stingray. Kelihatan nggak? Yang bulat. Yang mana? Yang bulat tuh. Stingray. Oh ya ya ya. Oh ya ya ya. Oh oke. Ya 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 ya. Bukan itu kek. Di laut. Iya. Ya. Tapi ada yang tawar juga. Ada yang tawar juga. Oh ya. Ada berapa? Dua? Ada tiga yang besar. Ada beberapa yang itu. Dan mereka beranak di sini juga. Oh ya. Itu. Nah kalau di sini kita bisa berposing gitu. Jadi ngelihat pakai kamera. Di sini ngelihat kehidupan mereka gimana. Ada yang membuat sarang. Ada yang mandi, berantem, kawin, dan lain-lain. Kepo nih. Ini si kepo nih. Kepo. Kepo. Ini namanya si kepo. Iya mau pulang. Tipen sama kamu, Tipen. Tapi kalau dia lihat saya dekat ya gitu. Mungkin saya stress. Mungkin dianggap sama karena hidungnya mancung gitu ya. Iya sama. Kalau saya sama ya. Ah. Saya akan pernah lihat. Kang. Ipan di Youtube nih. Kan selain saya melihara. burung ikan apa banyak peliharaan lain itu gimana nggak ada ini ada di rumah ada di rumah ada di rumah juga boleh Ayo kita lihat sana yuk bye bye kepo bye bye kepo oke yuk kita lihat hewan-hewan lain itu ada burung muntah tuh nih Oh nih burung muntah nih ini halo 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 sabar nak sabar sayang hello bisa matok dan ini lebih cenderung lebih cenderung nendang sih kalau takut sih sini jauh sini jauh ini sayuran kalau pas kecil juga gitu kalau udah sebesar ini enggak terlalu kau masih bayi masih anak-anak itu agak susah tapi ini tuh ya ribetnya karena dia itu bisa makan apapun apa-apa dimakan gitu kenapa ketawa tiba-tiba dia lihat saya di mata keringat hahaha keringat hahaha keringat-keringat kayak mulia tapi dia langsung lihat saya di mata halo eh kamu apa kamu tapi mereka gigit nggak eh dia lebih nendang gitu nendang tapi paling gigit gitu lagi doang batuk doang katuk doang enggak punya apa itu dia agak sakit coba-coba biar dia tahu rasanya gimana itu bisa lari cepat kan bisa-bisa lari cepat sekali Iya apa apa itu berapa tahun itu satu tahun satu tahun di tempat masuk di tempat hahaha dia mau keluar mau keluar mau keluar awas awas hei masuk lagi awas no no Oke, yuk Mau balik lagi Go, 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 go Balik lagi dia Balik lagi, balik lagi, nak Dia lari Go, go, go Yah, dateng lagi satu lagi Halo, halo Aduh Go, 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 go Dia lucu banget Balik lagi, balik lagi Balik lagi Balik pulang, pulang, pulang Burung unta Burung unta Yang susah didapet Gimana cara untuk mendapatkannya Ini kan burung langka termasuknya Enggak langka sih Tapi ini kan burung dari luar Jadi proses datengnya juga gak bisa Gampang gitu Terlalu proses pemesanan Karantina dan lain sebagainya Gak hanya burung unta nih Beberapa burung ini juga kan Halo Halo sayang, halo Halo Hai Blue Hai Blue Itu apa Kakak tua, bukan? Ya, ini malukan Ini burung paru bengkok atau parrot Iya betul Ini ada Kakak tua jambu kuning Ada ini cempaka Itu oke Yang ini jinak Ada beberapa gak boleh ya Kalau ini boleh Yang lainnya ada galak Ada beberapa bisa bicara Bisa trik Ada yang tri fly Ada berbagai macam keahliannya Halo 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 Nah itu dari Afrika Oh dari Afrika Iya Warna nya bagus Grey parrot Afrika Grey parrot Halo 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 saya Coba Dia lapar Masukkan tangan Tangan Itu bisa patah loh Bisa patah Bisa kalau dia lagi itu banget Bisa bolong Kita coba Pakit Ano 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 Ini ada burung eksotis Dari Indonesia Ini juga Halo Ini bagus nih Nyaya warnanya Itu galak Itu galak Nah yang eksotis Indonesia Ini nih Raja Kakak tua raja Halo Itu apa? Kakak tua raja Dari Papua Ini cantik sekali tuh Ini bagus ya Iya dan ini Kalau dia happy Ini merah Tapi kalau dia sakit Ininya pucat Oh dia Dia tua kan Dia lebih tua Iya Betul Nah kok ini baik ini Nah Steven Saya berteman sama burung Steven Bentar Coba Coba Steven Nih Oh Keren Hati-hati ya Terbang Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Wah ini Nice Keren banget Kalau mereka gak bisa pergi kemana-mana kan Di dalam itu gak bisa Di dalam situ gak bisa Beda jenis Maksudnya bisa hidup Tapi dia suka merusak pohon Saya mau bikin itu juga Kadang burung besar Mudah-mudahan buat paru bengkok Buat teret-teret Gimana udah keliling-keliling Tadi di aviari Udah gitu Tadi juga paru bengkok Lihat segala macem ya Bagus banget Beneran Tapi disini bagus juga kan Iya betul Tapi ini hujan Jadinya tiba-tiba Jadi keruh Karena memang Ada kontrolan dari luar Masuk Tapi nanti ketika hujan berhenti Berapa puluh menit Langsung hilang lagi Maksudnya Jadi bening lagi Tapi ikan apa itu? Ini Macem-macem Ini ikan air tawar Ini ada ikan bawal Ada cana maru Kemudian juga ada Ini yang buaya Itu aligator Betul Itu juga ada Super red Ini super red Arowana Begitu Segala macem Untuk ngasih makan Ikan-ikan gede Kayak gini Berapa kali Sehari Ini sehari Satu sampai dua kali Jadi gitu Jadi pagi Dan sore Biasanya Jadi minima Satu kali Dalam satu hari Kalau enggak Mereka bisa saling serang Karena mereka itu kan Predator Jadi bisa saling makan Juga Kalau mulai lapar Bahaya Ya dan ini kan Alami juga Jadi seperti aviari Itu dibikin alami Hutan buat burung-burung Peterbangan gitu Nah kalau ini Dibikin alami Untuk ikan-ikan Jadi makanya ada Ada batu-batu Ada kayu Ada lumutnya Segala macem gitu Suka? Suka banget Terima kasih untuk hari ini Iya iya Thank you loh Sudah mampir sini ya Terima kasih Oke oke Ntar kapan-kapan Di sini lagi ya Iya Buat perdua ya Oke siap Oke Vlog kali ini sudah selesai Dan jangan lupa Subscribe di Prestige Productions Oke bye 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 Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax